Siapa yang bisa dihubungi oleh semua dan bisa menghubungi semua, bikin nanti grup BA seperti biasa. Grup udah ada, Pak. Grup lain. Aku nggak bisa pakai lain. Susah, ribet. Soalnya banyak-banyak lain. Reza aja, Pak. Reza, Pak. Reza, ya. Mana Reza? Reza? Kamu udah keras, ya? Kamu kan bikin grup, ya? Siap. Untuk ini, ya. Grup BA, yang lainnya, serahkan. Eh, serahkan. Serahkan itu apa sih? Sebaiknya, nomornya diberikan ke Reza untuk grup ini. Lain itu, masalahnya di situ. Masalahnya adalah terlalu ribet. Makanya saya pakai WA saja. Kalau bisa, grup call juga bisa di WA, kan? Oke. Selain itu juga, di forum ini juga bisa. Ini kenapa kalau cuma keluar segini, ya? Saya harus kecilin. Kalau dikecilin, wajah kami jadi. Wow. Oke. Oke. Zeplek mana mukanya zeplek? Kalau nggak pakai pilih, ini expansion bagaimana? Nggak pakai pilih, extension. Oke. Di enable menjadi... kenapa harus on-cam Pak harus apa on-cam on-time ya on-cam on-cam on-time on-camera iya Oh enggak kalau saya sih itu seperti itu saya paling tidak pada saat kamu diminta itu ada jangan nanti misalnya saya panggil Clara Clara nya lagi jualan online sehingga nggak sibuk nggak kuliah ini siapa ini atau tiba-tiba mati eh siap ini namanya pengilang ya Hai Fenty tiba-tiba kebalik misalnya ya Oh jatuh ya Fenty gitu maksudnya ini Oke kalau misalnya wajah dijelapi nggak papa seperti di apa Aryani karena Aryani takut disantikannya diambil orang eh bolehlah bimbole semangat kamarnya Pak ya dikasih lampu hati nanti menilang bojo susah ya Oke ini ada 123 kali 123456 yang sebelahnya mana ya 24 orang ada yang enggak menampilkan ya bukanya Oke jadi setiap pertemuan akan saya repot nanti hasil repotnya akan saya upload lagi eh file untuk memudahkan Anda belajar selain ya tentunya presentasi file-nya sudah ada semua buku itu juga bisa dibinjam ke perpustakaan ya online eh layanan online-nya karena ada ibu kalau salah sudah disediakan oleh perpustakaan kalau pun tidak pun mengerjakan saya coba untuk eh eh potongan-potongan bukunya melalui eh pengalaman sahabat-sahabat perpustakaan eh dan usahakan jangan terlambat karena terlambat itu tertentu mengganggu yang lain karena saya berhenti dulu dan seterusnya kemudian eh mengingat pengalaman yang lalu mulia dengan saya jika Anda tidak mengerjakan tugas maka nilainya jeblok maka kerjakan tugasnya untuk yang lalu itu akhirnya tidak saya periksa yang saya periksa hanya ketepatan waktu saja yang tepat waktunya nilainya 85 atau 90 yang lainnya kurangin satu setiap hari terlambat karena apa ternyata ada lebih banyak eh yang terlambat itu lebih banyak mengkopi dari yang sudah mengumpulkan oke eh kuliahnya santai nggak usah terlalu tegang ya lebih banyak kita nanti diskusi ini saja kalau saya eh karena ini kita berusaha kuliah itu adalah saya sebagai dosen hanya fasilitator yang mengantar Anda untuk belajar kalau pengetahuan lebih banyak dibuka daripada di dosennya mungkin mensintesanya adalah dosennya tetapi untuk eh knowledge nya ada di maya di internet atau apapun ataupun di buku sedangkan eh bagaimana mensintesanya itu lah nah pelajaran ini tentang apa ada yang sudah tahu ada yang sudah saya baca mungkin silapus dan lainnya nggak ada eh Jeff kamu kan udah hafal Jeff biasanya Jeff belum apa-apa sudah selesai dia eh Jeff belum apa-apa belum atau ini tau baik akhir biasanya sudah tahu tentang apa ini sehingga tinggal nanti jalan saja atau ini generasi yang 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 males baca ya nah itu tau belum tahu oke itu nah oleh karena itu maka bacalah silapus di silapus itu ada bahwa perkulian ini kita akan mencoba mengantar Adam untuk mengenal tentang eh apa namanya apa sih eh operasi operation dan production management itu mengenal tentang product service dan bagaimana product atau service dan bagaimana mendesainnya memproduksinya mendeliver ke customer kemudian mempelajari tentang eh apa eh supaya anda ini saya memberikan project group dynamics yaitu untuk mendesain produk tersebut atau mendesain service karena seperti ini kan oleh oleh eh di apa eh umur misalnya bakteri adalah experience the real thing jadi anda mencobanya dan tentunya eh apa apa sih tentang eh eh operation management secara menyeluruh buku yang digunakan adalah buku Russell Taylor operation management eh edisi ke 7 2011 walaupun edisi yang berikutnya juga enggak masalah ya kemudian seperti biasa tugas itu 30 persen eh meter 30 persen final exam itu 40 persen eh eh Ordinator Matakuriya ini sekarang adalah Pak Mungki dan beliau sudah membuat eh detil dari ininya dari eh cara pengajarannya tapi mungkin kita akan lebih eh fleksibel dari itu itu eh kita lebih banyak ke mungkin eh di dalam RPS yang baru yang dibuat oleh Pak Mungki kita lebih banyak ke arah diskusi jadi tidak hanya saya yang ngomong tapi anda juga berpendapat mencari tahu dan gunakanlah eh apa namanya eh internet untuk mencari kira-kira bisa dikatakan seperti apa sih ini operasi dan supply chain manajemen ini kita akan mulai saja dengan ini eh apa namanya mana bu saya akan mulai dan masih masih ada yang admit admit ini baru 25 5 orang lagi kita tinggal saja ya 25 25 itu berarti baru 24 karena saya 1 berarti 24 orang dari partisipan hari ini adalah 30 orang oke kelas ini oke Rizka Adelia kalau tidak mau menampilkan mukanya silakan lalu pulang saja karena akan dianggap tidak masuk ingat kembali lagi baca aturannya edaran Rektor 30 menit awal dan 30 menit akhir paling tiga ya oke saya akan mulai presentasi eh untuk supply chain ini dan saya kira dengan besarnya sekian ini cukup cukup kelihatan ya jadi mukaannya bisa kelihatan oleh saya juga, saya juga bisa menjelaskan jadi di bab satu ini adalah operation and supply chain management sedangkan untuk bahat bukunya itu juga nanti akan saya berikutnya saya akan sampaikan tapi sekarang akan saya mulai dengan di operation and supply chain management introduction ini kita bicara-bicara sewaktu-waktu ada yang ingin dibahas Anda langsung stop dan langsung ngomong boleh kecuali misalnya di rumah Anda ada yang sedang kerja atau apa yang sedang mukul-mukul barang mending mic-nya dimatikan kalau tidak kalau memang keadaan yang tenang silahkan dinyalakan juga sehingga bisa langsung tapi dinyalakan langsung bicara juga bisa di sini adalah supply chain management yang akan bisa ini kan apa namanya kita akan mulai dengan apa sih term-termnya jadi di sini di bahan presentasi kali ini apa yang namanya supply chain yang dilakukan oleh manager dalam operation dan supply chain kemudian evolusi-fungsi operasi yang kita akan bahas kemudian management supply chain dan operation dalam sejarah evolusi operation management supply chain globalisasi dan competitiveness terus tentang operation sendiri tentang strategi dan ini adalah ini cuma tambahan saja ini silahkan nanti Anda saya tidak akan bahas strategi dan organization dari buku ini dan learning objective dari kuliah ini ya itu tugas Anda membaca yang selanjutnya adalah oke di sini saya cenderung saya tidak usah pakai record sini saya langsung di sini apa sih yang dilakukan oleh dalam operation management operation management operasi itu bisa operasi produksi pabrik bisa operasi sekolah servis atau operasi rumah sakit ya operation ya jadi itu anehnya jadi maka di dalam management operasi itu yang dilakukan adalah tentu merencanakan dulu mendesain dulu operationnya kemudian melakukan pekerjaannya mengoperasikan dan meningkatkan setiap kegiatan operasi tersebut jadi di sini tiga hal yang perlu diimikan adalah mulai dari desain jadi dirancang dulu operasinya kemudian dilaksanakan kemudian diingkatkan kalau Anda sekarang menempuh apa quality management maka improvement itu adalah basisnya dari quality management ya continuous improvement tapi di dalam operation ini desain operation dan improvement dan ini selalu nyambung antara antara design operation management dan quality nah what is operation adalah fungsi operasi itu bisa fungsi atau bisa sistem yang mengubah dari input ya dari input menjadi output atau kalau disingkat menjadi I I T O input proses output input masuk melalui proses menjadi output output ada feedback kembali lagi ke input atau kembali ke proses yang harus diperbaiki seperti ini nah berarti harus mengenal apa itu sistem atau itu fungsi nah sistem adalah kalau misalnya sistem komputer berarti dia masalahnya adalah bagian-bagian yang terkait yang menjadi satu dengan tujuan tertentu atau sistem perkuliahan itu sistem bukan sistem lain ya sistem pakai S kalau di Indonesia di Indonesia sistem apa ini beda sistem jadi adalah bagian-bagian yang saling terkait yang melakukan fungsinya masing-masing dan ini akan mencapai satu tujuan tertentu tujuan tertentu itu sistem secara jadi maka sistem yang merubah dari input proses dari input setelah melalui proses menjadi satu output sebagai contoh ada singkong itu adalah inputnya ya singkong kemudian proses ininya adalah parutan menjadi outputnya menjadi tepung singkong ya itu adalah proses produksi tepung singkong tapi bisa saja inputnya singkong parutan kemudian digoreng menjadi singkong goreng atau singkong di prosesnya ada dipotong-potong digoreng di proses ada beberapa ya berapa proses kemudian baru menjadi outputnya adalah singkong goreng atau besi baja kemudian plastik kemudian aluminium bensin dan lain-lain diproses dalam satu pabrik mobil menjadi sebuah mobil jadi prosesnya bisa satu pabrik bisa prosesnya satu bagian saja makanya disini disebut fungsi function or system that transport input into output atau untuk memperoleh nilai tambah lebih greater value oke jadi harus ada nilai tambahnya kalau dia tidak nilai tambah berarti tracing bukan lagi untuk proses tadi oke membuang itu kan juga proses juga membuang membuang atau mau recycle yang bisa menambah menjadi bagus nah di dalam jasa juga demikian anda sebagai inputnya proses sebagai inputnya kemudian sistem perkulian sebagai prosesnya setelah selesai setelah diproses di dalam sistem perkulian anda menjadi sarjana itu outputnya nah sambil saya tambahin bahwa selain input proses output ini maka sebetulnya kalau di saya saya mengenanya lebih banyak lebih ini lagi yaitu prosesnya bukan hanya IPO tapi oh kenapa namuk namuk ya tapi mulai dari input input kemudian proses output ada lagi outcome ada lagi benefit ada impact ya input apa saja yang akan diubah menjadi output contohnya kalau di buku anda itu ada biji kopi ya biji kopi diproses di roasting 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 mungkin drying peeling roasting di sini drying peeling roasting roasting kemudian habis di roasting mungkin packaging ya jadi prosesnya banyak sekali ya kemudian output menjadi kopi bubuk dalam kemasan nah kopi bubuk ini outcome nya apa uang karena dijual benefit nya apa manfaatnya ya meningkatkan kesejahteraan sebelum meningkatkan impact apa meningkatkan profit menghasilkan profit di sini baru meningkatkan kesejahteraan oke ada yang mau membahas ini tentang ini atau memberikan contoh yang lain dalam bidang yang lain silahkan ayo aktif supaya paham dulu apa ini halo kok pendiam semua ya yaudah kita tutup ya kuliahnya ya selesai ya pak ya kalau bisa akan outcome memang harus uang semua gak yang lain gitu kan belum tentu lain-lain kalau social trainer lain-lain ini kan dalam bentuk produksi kopi selain uang lainnya apa bisa saja disini punya stop kan apa punya stop itu nanti ada proses lain lagi proses di marketing penjualan kalau hanya di proses produksi kopi bubuk apa berarti tersedia inventory inventory ya nanti baru dipemasalah kalau ini saya langsung hubungkan suatu perusahaan dia punya biji kopi dia proses begini ujungnya dalam meningkatkan sejahteraan stakeholder-nya apa ini cuma stockholder beda ya stakeholder dengan stockholder tahu kan bedanya oke ya ya bedanya itu apa stakeholder dengan stockholder halo anybody form ah berjuman melihat wajahnya juga gak ada suaranya mungkin gak denger apa yang saya omongkan cuman jep aja ayo topik gimana aktifkan nanoklasnya bapak saya mau nanya ya silahkan itu kan barang pak kalau misalnya jasa bisa gak sih pak bisa juga inputnya jasa apa saja misalnya keterampilan kemudian tentunya ada peralatan ya kan jasa itu juga ada peralatannya kan biasanya sekitar contohnya salon saja biar biar gampang iya pak nah berarti inputnya apa saja satu keterampilan dari capsternya orangnya orangnya kemudian peralatan alat salonnya kemudian material habis pakai misalnya entah itu masker entah itu sampo entah itu apapun ya termasuk aisedur rose dan lipstick dan lain-lain itu kemudian dari situ diproses prosesnya apa tentu memproses customer yang akan di make up atau akan dipotong rambut atau apa akan dimacam-macam hasilnya outputnya adalah tampilan baru dari isi customer-nya atau ini pelayanan terhadap customer outputnya adalah pelayanan terhadap customer outcome-nya apa tentu menghasilkan sesuatu kepuasan customer itu juga merupakan outcome tapi biasanya kalau diukur dari perusahaan oh iya ada pendapatan nah kemudian apa namanya benefitnya apa tentu akan perusahaan akan si apa penyelenggara service tersebut akan menghasilkan pendapatan dan profit profit tentunya dia sudah membeli barang meningkatkan kualitasnya mendapat honor lah paling tidak gitu ya kalau dosen dia meningkatkan terampilan misalnya mendapatkan honor mendapatkan gelar recognition atau apapun impactnya apa ya kesejahteraan kembali walaupun impactnya ini banyak-akan banyak sekali tapi prinsipnya gini bahwa input proses output dan ini harus mempunyai nilai tambah oke kita lanjut sambil ini ya nanti begitu ini saya akan terus akan bertanya kepada Anda untuk atau nanya pendapat Anda nah apa saja di dalam transformation proses atau proses tadi proses pengubahan tadi jadi ada eh kok kecepatan ya benar oke dalam transformation proses ada proses perubahan secara fisik yaitu tadi dari buji kopi jadi kopi bubuk dari besi besi menjadi mak palu atau jadi dari macam-macam menjadi pintu mobil bisa menjadi baju bisa dari kain dan benang menjadi jilbak misalnya ya atau dari kayu menjadi pintu atau jendela itu juga bisa itu adalah proses perubahan fisik ada perusahaan transformasi proses dalam bentuk perubahan lokasi yaitu transport dari dari apa tempat asal bahan baku misalnya di petani ada di lambung misalnya produksinya nanas sama singkong banyak dari pisang itu di transport ke budang ke pemroses dan lain-lain itu adalah proses transformasi lokasi kemudian ada bisa juga barang jadi ke budang jadi ada operasi transportasi dan operasi warehouse kemudian ada exchange yaitu mengubah dari produk menjadi uang tadi adalah dalam bentuk retail operation di toko di peracangan di online shop dan lain-lain itu semua adalah proses retail operation walaupun di dalam retail operation di online shop kadang-kadang disebut oh itu ano grocer sama saja mereka juga sebenarnya retail kalau jumlah yang dijual paling satu bal gak lebih dari itu ke satu orang customer kecuali dia menjualnya ke antar B2B business to business kemudian ada psikologi psikologi proses yaitu dalam kesehatan orang sakit ke dokter sakit gigi pak pulang-pulang seneng atau gak seneng karena pagi ini kegerian misalnya ya bisa saja seperti itu hal-hal di Indonesia mahal sekali sudah dengar cerita dari Pak Urib kemarin belum Pak Urib itu hari pertama di pagi 17 juta untuk masalah COVID-19 jadi harus membayar 17 juta dan inalillahi istrinya meninggal kita turut berduka cita Pak Urib Pak Urib sudah mulai sehat walaupun masih ada di rumah sakit sampai sekarang hari berikutnya baru ditanggung oleh pemerintah hari pertama ini fisiologi ini proses salah satunya bentuknya rumah sakit dan rumah sakit di Indonesia jauh itu luar biasa mahalnya ampun sebagai cerita lain ada contoh saya beli obat dari apa sekarang itu Halodok di Halodok itu kan servis ya Halodok saya beli obat di Halodok itu hampir 200 ribu saya beli langsung di Tokopedia ke Pramuka itu kalau tidak salah di Pramuka harganya cuma 80 ribu jadi apotek rumah sakit itu keuntungannya wuhh luar biasa mengerikan nah yang berikutnya adalah psikologi proses adalah entertainment termasuk Anda kalau lagi pakai game yang sekarang setelah Anda menggunakan layanan game Anda merasa puas Anda merasa senang atau Anda masuk ke cafe keluar-keluar mabuk jangan ya itu yang banyak dilakukan kesalahan oleh beberapa mahasiswa apalagi kalau sudah magam dapat duit mencoba entertain keluar-keluar mabuk lupa dan mabuk adalah satu asal-muasal dari kejahatan terbesar jadi kalau sudah mabuk orang tidak tahu malu dia akan melakukan apa saja yang berdasarkan menurut dirinya kurang bagus bahkan teman juga dimakan gitu ya kalau sudah mabuk karena dia tidak ingat orang tidak punya akal orang gila tidak bisa dihukum apalagi orang mabuk tidak terasa gitu ya oke yang berikutnya adalah informational proses adalah proses yang dalam hal berkomunikasi menyampaikan sesuatu proses pemberitaan itu termasuk dalam komunikasi jadi ini adalah transformasi proses proses dari transformasi oke nah yang tadi sudah saya gambarkan IPO digambarkan disini adalah sebagai berikut input bisa berupa material mesin tenaga kerja manajemen kapital ini di slide ini seperti ini nah dulu saya mengenalnya sebagai 5 M M mesin material metode dan money jadi main mesin makin oh salah ya makin material money method kalau disini sama sih sebetulnya ya material mesin sama man manajemen itu metode pengelolaan capital adalah money silahkan mengapalkan pakai ini atau mengapalkan pakai ini terserah terus proses transformasi outputnya bisa goods barang atau jasa service nah output ini akan diterima atau tidak kalau diterima mungkin akan disalurkan kembali ke proses yang lainnya proses penjualan proses penggudangan proses macam-macam atau ada input informasi bahwa oh produknya bagus produknya kurang dan lain-lain harus diperbaiki maka ada feedback dan requirement butuh kurang 10 ribu requirement maka inputnya pun ditambah manajemen juga mengelolanya oh iya harus dibuat penjanaan dan lain-lain dan si output ini juga bisa juga memberikan feedback pada proses misalnya keripiknya terlalu mudah rapuh keripik kentang misalnya keripik kentang rapuh karena ininya karena mungkin apinya kurang bagus apinya terlalu tinggi dan lain-lain atau ada yang bosong dan lain-lain ini adalah input feedback kepada transformation proses untuk merubah transformation prosesnya dari transformation proses juga bisa ada feedback kembali ke input inputnya ternyata kualitas materialnya kurang bagus tenaga kerjanya kurang terampil mesinnya tidak diset dengan baik atau mesinnya kapasitasnya kurang dan seterusnya ya itu adalah operation as transformation processes dan saya bilang transformation processes karena disini transformation bisa terdiri dari bermacam-macam proses tidak akan bisa hanya satu saja oke ada yang ini mau mengulas atau yang lain atau mendiskusikan tidak ada tadi sudah kita lanjut nah di dalam fungsi operasi itu selalu berhubungan dengan fungsi operasi selalu berhubungan dengan ini disini saya letakkan bahwa si apa namanya operation itu ada di tengah nah operation itu akan menerima dan mengirikan baik itu informasi ataupun kebutuhan ke mulai kita ambil dulu yang paling kuat itu tentunya money capital yang dikelola oleh fungsi finance dan accounting dalam suatu perusahaan biasanya kemudian yang kedua adalah dia juga setelah barangnya jadi dia perlu berhubungan dengan marketing nah kemudian untuk mendapatkan input dia perlu berhubungan dengan supplier untuk tenaga kerjanya dia berhubungan dengan human resource nah sekarang kita bahas satu mulai dari apa sih yang diperlukan dari finance kalau sudah dijelaskan di sini oh enggak saya lihat dulu ya kalau sudah dijelaskan di sini saya akan belum jadi saya langsung bahas di sini di buku ada penjelasannya tapi di sini akan saya coba ulas sebagian karena kalau menceritakan ini seluas-luasnya bisa dua hari dua malam juga enggak selesai nah sebelum dua hari dua malam saya minum dulu ya ternyata saya haus silahkan kalau mau minum oh ya kuliahnya boleh minum boleh makan boleh tiduran ya ya tapi suatu-waktu tulis atau apa karena menulis adalah membuat tinatan Anda akan lebih baik kalau saya enggak mau menulis Pak saya mau ketik ketik ya sembilan orang lain yuk screenshot boleh gak Pak boleh ini juga saya rekam Pak ini mau screenshot ini saya kecilin dikit notenya saya buang dulu lihatan semua kan Pak nanti PPT-nya di-share gak Pak loh inilah kelewat nah semua PPT sudah ada di e-learning Anda silahkan pelajari terlebih dahulu sebelum kuliah oke terima kasih Pak ya nanti hasil hasil ini pun saya share lagi dalam bentuk video kecil-kecil saya masukkan lagi di URL-nya di apa namanya perkuliahan masih kurang udah kamu datang aja ke rumah saya yang kalau masih kurang oke kita mulai dengan ini bahwa operation itu akan membutuhkan data dari finance tentang anggaran analisis biaya investasi dari modal kemudian keinginan atau kebutuhan dari stockholder itu adalah yang dibutuhkan oleh si operation dari bagian production jadi ini budget kemudian semua ini ini yang dibutuhkan oleh operation dari bagian accounting tapi accounting bagian accounting dan ini membutuhkan hal-hal tertentu dari operation dan lain-lain yaitu berapa inventory sekarang dan berapa ini jadi production and inventory data permintaan anggaran biaya kalau disini tadi budgetnya yang dikasihkan uangnya anggarannya kapasitas expansion dan teknologi planning jadi rencana pengembangan kapasitas maupun pengembangan teknologi itu yang diharapkan oleh finance dari operation money habis money apa tadi material atau material dulu oke material berarti material hubungannya dengan supplier supplier itu akan membutuhkan data dari operation adalah permintaan warnanya jelek oke jadi dia membutuhkan satu adalah order for material berapa order material masing-masing kemudian production and delivery schedule kapan kapan diproduksi kapan harus disampaikan kebutuhan kualitas artinya oh saya mau membuat barang yang high quality berarti inputnya pun harus high quality saya ingin kopi kualitas super yang sudah tidak ada kopi cacatnya biji kopi yang sudah bersih saya ingin kain yang bisa menyerap keringat tapi enak dipakai dan lain-lain kemudian desain dan performance spec jadi spesifikasi dari material yang diperlukan itu disediakan oleh operation sedangkan yang di deliver oleh si supplier adalah tentu data ketersediaan barang kualitasnya serta kapan yang akan dikirim dan desainnya ini adalah yang disediakan oleh supplier jadi dia tidak bisa berdiri sendiri walaupun nanti saya kasih ada pengecuali di produksi tertentu ada sudah mulai berdiri sendiri yang berikutnya adalah bahwa operation itu membutuhkan tenaga kerja tenaga kerjanya dari mana apa yang disampaikan oleh si bagian human resource management atau fungsi human resource kepada fungsi operasi adalah tentu hiring and firing baik itu pengangkatan atau pemberhentian pegawai training kemudian hukum tentunya undang-undang perakuran dan lain-lain misalnya dia kerjanya nanti ada terjadi apa namanya di daerah yang berbahaya berarti K3 nya harus dilengkapi dan seterusnya dan kadang-kadang kalau di luar negeri union contract negotiation karena ini sangat menentukan kalau di luar negeri serikat pekerja sangat-sangat menentukan kalau di Indonesia masih bisa diunikan kita punya yang namanya three party yaitu pemerintah pegawai labor dan perusahaan kemudian operation ini juga ini kan kemana memberikan data saya butuh tenaga dengan spesifikasi pertentu personal unit jumlah orangnya skill setnya apa keterampilannya apa performance of evaluation ini warnanya kembali yaitu disini adalah ini personal need skill skill set performance evaluation ya jadi hasil kerjanya si pegawai seperti apa job design pekerjaannya apa pengukuran kinerja pengukuran kinerja atau pengukuran kerja dalam industri oke nah sedangkan hasilnya dari operasi itu harus dipasarkan harus dijual atau harus disampaikan kepada yang membutuhkan nah itu tugas dari marketing department atau marketing function dimana product and service availability itu harus disediakan oleh sorry product dan service availability harus disediakan oleh operation management oh ada jumlah sekian dan seterusnya kapan kira-kira sampainya dari sejak di order lead time estimate status dari ordernya seperti apa dan kapan akan disampaikan kalau ini berapa jarak waktu dari mulai dipesan sampai nyampe kepada customer sedangkan dari bagian marketing maka kebalik saya harusnya yang sini series forecast kira-kira berapa perakiraan penjualannya kemudian customer orders customer feedback kurang ini kurang itulah misalnya dan tentunya itu yang dilakukan oleh ini akan dipromosikan 12345 itu itu promosian itu adalah dari marketing jadi ini adalah yang diperlukan oleh customer tadi nah kemudian jadi seperti secara umum adalah kita harus menginginkan bahwa bagian operasi operasi ini membutuhkan marketing membutuhkan finance ini dan jadi membutuhkan semua ini dan membutuhkan supplier dari jual untuk barang-barang yang tidak diproduksi sendiri walaupun kalau anda anda tahu produk Indonesia yang paling sukses di luar negeri apa indomie 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 itu punya kebun cabai sendiri punya kebun lada sendiri punya perusahaan tepung sendiri jadi gandumnya import dia memang bagian besar import kemudian diolah oleh Pak PT Boggasari itu juga perusahaan bagian dari Indofood kemudian prosesnya diproses sendiri sampai pemasarannya dipasarkan sendiri keritir apa Indomaret Indogrosir jadi terjadi satu akhirnya suppliernya juga banyak itu konglemerasi kita lanjut dengannya ini tadi terus apa perlunya buat saya kan gitu ya semua bidang itu merupakan jadi untuk accounting misalnya di program 2 accounting ya kalau auditor harus tahu dasar-dasar manajemen operasi ya harus kalau tidak bagaimana dia bisa mengaudit ini benar biaya pokok produksinya ada yang nilai weng atau tidak ada pemborosan atau tidak dan seterusnya kemudian IT tentu IT apa namanya diperlukan sekali dalam IT karena maka production operation adalah tempat yang paling tepat untuk meng mengaplikasikan temuan-temuan IT robot misalnya otomatis produksi otomatis misalnya bagaimana teknik-teknik informatika ini banyak sekali apalagi kalau misalnya di Silicon Valley maka produksi chip atau produksi metal yang panasnya luar biasa misalnya produksi log dan lain-lain kalau tidak menggunakan IT ya masih banyak sekali terjadi kecelakaan di dalam dalam produksi kalau dengan robot ya kecelakaannya pada robot masih tidak masalah kemudian dan management maka biasanya orang management biasanya mempelajari operasi seperti saat ini yaitu yang tentang bagaimana menjadwalkan scheduling bagaimana agar operasi produksinya itu ramping tidak banyak waste tidak banyak apa namanya scrap apa itu scrap dan waste kalau scrap itu yang masih bisa sisa-sisa yang masih bisa diolah lagi kalau waste itu sisa-sisa material yang sudah harusnya diguang atau di bentukan yang lain lagi ya sebagai contoh kalau di dalam produksi apa yang enak ya kembali lagi produksi singkong maka kulit yang bagian luar itu dalam produksi kripik singkong itu merupakan waste tapi potongan-potongan singkong yang tidak seperti kripik itu bisa merupakan scrap masih bisa diolah lagi ya kalau padahal yang tadinya dibilang waste tadi kalau dalam produksi masih bisa dimanfaatkan waste dari pabrik singkong itu bisa diolah menjadi etanol bisa dijadikan alkohol bisa dijadikan bahan bakar yang berikutnya adalah di bidang ekonomi tentu saja seluruhnya ekonomi itu tetap proses dan tentu harus tahu flow chartnya dan tahu pareto analysis pareto analysis adalah mana yang proses atau barang yang sedikit tapi merupakan bagian yang terpenting di business design modeling saya sudah ikutkan dalam ujian juga dan banyak yang gak bisa jawab yaitu pengelompokan material ABC tadi agar lebih ekonomis kemudian marketing tentu saja marketing itu perlu produk produk perlu marketing nah maka untuk memarketkan dengan baik maka harus tahu kualitas maupun kapan akan disampaikan kemudian dalam finance tentu seluruh dana itu dari dalam ini bahkan proses transportasi produksi maupun transportasi dari bahan baku itu memakan hampir 60 30 atau 60 persen saya lupa ada pendidikan saya yang mengat 30 sampai 60 persen dari budgetnya itulah yang mengapa finance penting sekali ini untuk bagaimana cara menghemat biaya yang keluar karena kalau ada mendirikan perusahaan walaupun sekarang ini dibilang social partner tujuannya sebetulnya adalah manfaat sebesar-besarnya manfaat itu salah satunya bentuknya adalah profit ada pertanyaan tentang yang lain sebelum masuk topik lainnya kok cuman Clara sama Jeff aja yang lain yang mana ya Allah ya Pak contohnya kalau jasa gitu dong Pak jangan produk terus Pak ya jasa apa kamu coba ayo ayo Aryani kenapa harus nanya kan bisa ayo belajar berpikir jangan saya suruh belajar kamu yang belajar sebaya kamu yang lebih ini kan saya conveyor aja ayo Aryani saya itu kasilitator bukan ini yang dimaksud Pareto analis pareto analis berarti kamu BDM gak lulus ya apa kamu BDM lulus lulus pak nah kok bisa lulus pareto gak ngerti enggak lupa aja maksudnya makro ekonomi lulus mikro ekonomi lulus lulus saya carikan nanti disini ya 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 analis pdc ya pareto analis adalah saya robot minta apa ini crosswalk crosswalk pengertian pareto di wikipedia aja ini pareto ini pareto cat jadi pareto analis ini minta bahasa indonesia masih bahasa indonesia saja ini pada saya adalah menunjukkan masalah berdasarkan urutan terbanyak dari jumlah kejadian ini yang bikin makro terkarik jadi dua hal ini penting karena dia kalau ditotalkan dia sudah 70% eh 80% makanya ini kelompok A kelompok B kelompok C di dalam inventory dalam penyelesaian masalah kalau ini dua hal ini lebih penting daripada yang ini kecil-kecil ini walaupun semuanya penting ya ini cara membuat pareto oke contoh service untuk apa siapa siapa tadi Ariyani Ariyani Pak contoh service untuk apa oke service jasa gitu Pak kayak misalnya pelayanan gitu Pak sesuai dari salon gitu Pak nah tadi saya kasih salon tadi iya tapi kan Bapak masih produk nah sekarang masalah operation di dalam jasa apa contohnya kalau rumah sakit kalau rumah sakit itu gak sih Pak kayak pas pengobatannya itu itu operationnya kan pas yang pengobatannya bukan sih Pak operationnya bukan hanya pengobatan pendaftaran pasien juga operation pengobatan juga operation apa namanya registrasi sampai pasien itu mengambil obat itu semua adalah operation begitu orang masuk ke dalam rumah sakit mulai saat pembicaraan nerima tamunya apalagi dalam covid seperti ini operation itu juga ngurusin tentang bagaimana prosedur membuat silang-silang jarak-jarak antara antrian pasien meletakkan mobil pasien di mana mengoperasikan mobil ambulan ketersediaan mobil ambulan itu semua adalah dalam jasa jasa apalagi misalnya perdagangan online itu kan jasa juga lebih banyak kan ya bagaimana tahu berapa barang yang harus saya sediakan sendiri atau bagaimana saya harus menghubungi supplier agar tahu barang itu ada bagaimana saya menyampaikan jumlah kebutuhan barang saya bulan depan untuk produk tertentu kepada supplier dropshipper misalnya itu juga bisa saja semuanya bisa luas sekali bisa diterapkan apa saja pada prinsipnya adalah tetap rencanakan kemudian prinsip dari management sendiri kan plan do check act rencanakan jalankan evaluasi evaluasi tindakan perbaikan evaluasi kembali lagi kepercanaan lagi dan seterusnya itulah plan do check act kalau misalnya diantara salah satu fungsi operasi itu tadi kalau misalnya yang dari marketing terus finance misalnya dari salah satu dari empat itu gak ada itu produksinya bisa berjalan dengan lancar gak pak produksinya berjalan tapi gak ada gunanya karena sistemnya sistem produksi saja dalam zaman global ini banyak produk-produk yang sudah diproduksi akhirnya tidak bisa diapa-apain hanya menjadi ini produk gantung